Halo teman-teman, hari ini saya akan unboxing Mi Dual Cable ini Ini adalah kabel charger yang saya beli dari toko online dengan merek Xiaomi Saya pernah beli kabel data itu, harganya cukup murah, dan disitu ada tulisannya fast charging, harganya mungkin sekitar Rp5.000 Ketika saya membeli dua, eh empat buah, setelah dicek satu persatu ternyata malah palsu Memang dia itu menunjukkan ada daya masuk, jadi ngecas, tapi dayanya tidak masuk-masuk, istilahnya itu tidak nambah Tetap 3%, tetap 5%, tidak nambah-nambah Artinya, kabel yang saya beli itu palsu Akhirnya, saya membeli kabel data lagi, dulu, ini cara pengalaman Saya beli kabel data Vigen Vigen saya beli harganya sekitar Rp30.000 gitu, di toko, di dekat rumah saya disini Setelah saya beli, lama-kelamaan ternyata mudah aus Kabel di ujung disini, sudah aus Jadi akhirnya, tidak ngepas lagi di hp, jadi perlu diutak-utak, biar daya masuk ke hp, daya istri Kemudian, saya beli yang ini dia Ini original Dari Xiaomi Entah ini memang benar-benar ori atau tidak Dari sini, tertulisnya sudah ori Seperti ada segel Nah, ini dia Nah, ini dia Nah, ini dia butuh kabel data Seperti itu, disini sudah terkelupas Yang disini Jadi, yang nampak itu kabel dalamnya Saran saya buat teman-teman yang mempunyai kabel data Kalau bisa menarik kabel ini dari hp Nah, kabelnya jangan dipegang seperti ini Tapi, dipegang sampai ke depan sini Untuk menarik dari hp tersebut Jadi, cara bukanya seperti ini Misalnya, ini hp Ketika kita dicolokkan, ditarik di sini Jangan di sebelah sininya Karena, nanti di sini Akan putus Kulit kabelnya di sini akan putus Jadi, mending pegang dua gini Kemudian, kita tarik Cara menarik kabelnya Jangan dibiasakan diputar-putar gini Tidak boleh Karena, ini akan cepat memperpendek Umur dari port Port di hp Sama yang di dalam sini Maka, akan mudah goyang Mending langsung tarik saja gini Nah, kalau perlu memang tidak memungkinkan Sedikit saja kita goyang Kemudian kita tarik Kan, kalau seperti ini terus Dia akan haus Malah akan merusak port yang di hp Dengan Tembaga yang ada di sini Atau besi-besi Seperti ini Ini akan cepat rusak, cepat haus Jadi, saya sarankan Kalau menarik di hp Cukup ditarik saja Kalau bisa Dirusakan seperti ini Oke Dan tips yang lain Jika teman-teman ingin mengecas dengan cepat Usahakan hp itu dalam kondisi Dalam mode pesawat Dari pengaturan Geser di atas itu ke bawah Ini tidak ada mode pesawat Karena ketika kita menggunakan mode pesawat Semua fitur akan mati Dan akan mempercepat daya Dari charger Untuk masuk ke dalam hp Dia akan mempercepat Pengisian ulang kabel Pengisian ulang baterai hp Karena ketika kita menghidupkan Dalam kondisi on Semua sinyal Ataupun wifi Kemudian kita sambil cas Maka Akan sedikit Memperlambat Masuknya daya Dari listrik Ke baterai Jadi saya sarankan Gunakan mode pesawat Itu pun ketika kalian tidak terlalu Sibuk menggunakan hp Karena akan menambah Kecepatan Pengisian daya Ke baterai Oke Sampai disini saya Unboxing Dan menjelaskan Tips-tips Tentang Kabel data ini Sampai ketemu di tutorial Android lainnya